Alhamdulillah Jadi seperti ini, pada Sabtu muka 4, setiap bilannya Untuk membahas kajian yang sudah cukup Jadi sudah, misalnya dalam rekaman sudah berapa bulan kita tidak tahu Terakhir, kemudian dengan Agustus yang membahas Tutak pandang artis berkotak Kemudian pada pilihan sebelumnya Kali ternyata kita masih membahas kitab Waktu Madalya Dukmu Waktu Madalya Dukmu, yang baru kita bahas satu bab Bagaimana tentang bedanya waktu Tapi belum kita bahas 21 tips manajemen waktu dalam Islam Ini belum kita bahas Nah, mari kita bahas bagiannya pada malam ini 21 tips Panduan Mengatur waktu dalam Islam Atau menurut pandangan Islam Tips yang pertama secara cepat Yaitu mengisi waktu kosong untuk kegiatan bermanfaat Dan suatu pepatah Arab dikatakan Atau menurut pandangan Islam Inna farabwa wa shabab As shababwa wa jidhata mafzadatun Atau mafzadatun din marti Aya mafzadatun Artinya bahwa Keposongan 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 Kalau ketemu dengan Pemuda Ketemu dengan Kekayaan Jadi kesempatan Kemudian ada Kekuatan fisik yaitu pemuda Kemudian ada Apalagi Kekayaan Maka akan Akan membuat kerusakan Maksudnya pemuda Pemuda ini anaknya Tempati Atau anaknya menjabat Atau anaknya orang yang punya uang Jadi Semangat dia akan kerusak Jadi kalau pemuda ini tidak punya uang Pemuda ini anaknya orang Meski ibaratnya Perusakannya tidak selalu Udah bisa Perusakan udah bisa Tapi kalau yang menurut saya itu punya biaya Punya uang Maka Di situ Untuk Perusakan Perusakan Pertama kali Jangan sampai kosong Jangan sampai Jangan sampai kosong Keposongan Keposongan mengatakan Alvorah Wulir Nijali Wof Latun Wulir Maksudnya Keposongan itu Bagi laki-laki Akan membuat dia lengan Tetapi Bagi perempuan Akan membuat dia Menjadi Apa ya Menjadi Bagi pelawan Bahkan cenderung kepada Apa namanya Penyelewengan Seksual Kenapa Dengan Dengan Bukti bahwa Istri Nabi Istri Istri Pejabat Mesir Orang menimutnya Siti Julekham Itu Merayu Nabi Yusuf Alisa Kenapa Merayu Nabi Yusuf Keposongan Dari Keposongan Keposongan Kenapa Siti Julekham Berani Merayu Nabi Yusuf Kesepian 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 Satu Suaminya Seling Keluar kota Seling Mending Seling Bisnis Seling Kesepian Satu Kedua Seling kesepian Ada Ada Berapa Berapa Kosong Tidak ada kerjaan Coba Bapak Keposongan Kepok Bapak bapak Kepok Bapak Ibu Jandung Kamu Kemudian Bapak Kepok 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 keberan bebas ketiga ini kan dia naya dia kan tuannya Nabi Yusuf hamba sahayanya, buddhanya, pembantunya sehingga dia bisa bekan seorang perempuan penyuhnya besar itu kan bisa marahin pembantunya saya teringat ada seorang teman saya yang dulu TKW dia cerita waktu di Medina saya, teman saya itu masuk Medina ini mantan TKI, dia cerita jadi di arah sana ada sebagian nyonya-nyonya yang sepian tapi punya ruang karena di daerah Sombir itu dilarang berbuat mesul, berbuat berzinanan dia keluar, keluar negara, persiran ke negara lain enggak saja Yurudan, dan keluar kebatasan ke Indonesia ke Indonesia, pergi ke Bangkok, pergi ke teman-teman lain ini masih, masih daerah daerah Arab dan dia lebih bebas dibandingkan di Indonesia apa yang terjadi? dia tidak membawa suami, tidak membawa laki-laki, dia sopir dari Indonesia itu dia sopir dari Indonesia nah sopirnya disitu ya harus mengikuti apa yang dimana oleh tuannya seperti Lulingham dengan Nabi Yusuf hampir sama barangkali bedanya Nabi Yusuf bisa sama nah dari bentan, karena Nabi ya ini sopir Indonesia bukan Nabi ya dan ini maksud saya, saya ingin menyampaikan bahwa kekosongan yang didukung dengan apa yang kedua? dengan materis dan jabatan bagi seorang wanita yang kesepian di Indonesia itu sangat berubah di Indonesia ada namanya Arisan Rontong apa ini? apa ini? oh, ada COVID-19 B25 di RS diharap untuk dibindahkan karena ada orang luar di Indonesia ada namanya Arisan Rontong karena Rontong itu ibu-ibu istri-istri orang kaya, pengusaha, pejabat sejenisnya yang kosong, kemudian mengadakan Arisan ya, tapi hadiahnya bukan uang bukan baju bukan tas tapi hadiahnya adalah laki ya itu namanya Arisan Rontong itu yang merupakan apa namanya merupakan gambaran di perkotaan gambaran di ibu kota ya nah, soalnya itu adalah gambaran daripada kehidupan sehari-hari jadi, wakimah pelawarkan itu harus diisi dengan kegiatan bermanfaat baik kemudian disebutkan di sini bahwa para dokter menyatakan 30 50% kebahagiaan orang itu karena ada kegiatan dan itu kita rasakan sendiri bapak-bapak juga bisa merasakan kalau bapak itu sibuk walaupun capek ya semuanya tadi tadi ada tampil akbar itu panjang sore sore ini di sini lu dari sana atau ke sini di sini di sini apa ini nyanyi itu di sana betul-betul di underline nyanyi itu taruhlah sebagian dari kita tadi ikut awal yang kabar dia leluh sebelum mana sudah ke sini itu kajian lagi mahrim kan capek tapi bahagia walaupun capek bahagia kenapa waktunya terasa bermanfaat yang terisi dengan kegiatan-kegiatan tapi dari kajian ke kajian kayak bismahrim ini sampai isa pas hal-hal isa sholat luar kanat mungkin ada undangan makanan gimana habis ada undangan makanan ada mesin dengan temennya sampai jam 10 dan baru pulang kan terisi dengan baik besok paginya mulai sebelum kulit sebelum subuh sebelum kemarin lagi jadi hari Sabtu akad itu perlu itu banyak yang dibanding dibandingkan kita kosong bimu mengesahkan akad ada kegiatan jadi ternyata produk ke 50% kebahagiaan itu karena banyaknya kegiatan lepas kegiatannya itu manfaatnya maksimal atau tidak maksimal nanti kita bahas sendiri bahwa orang sibuk itu dibagi menjadi tidak orang yang sok sibuk pasti penanya daripada tidak sibuk ikut-ikutan kemarin tapi lumayan yang kedua yang lebih bagus lagi adalah orang yang sibuknya karena kurusin berbagai masalah yang paling karena sim-nya atau nanti STNK-nya habis pajaknya dimuji pajak tidak ada dendam pajak apa pajak rumah belum nanti belum nanti rumahnya dia yang bocor dia yang ngurusin rumah bocor itu anaknya sakit dia ke rumah sakit itu tipe kedua orang yang sibuk karena menghadapi masalah tapi itu masih yang masih kurang baik pasti ini masih kurang baik tidak orang yang sibuk asal sibuk pokoknya mengikuti kegiatan mana saja pokoknya jangan sampai kambur daripada kambur gitu ini tidak efektif yang kedua sibuk karena mengurusin masalah masalah ini lebih baik daripada yang pertama karena yang pertama ini tidak ada hasilnya atau yang kedua itu ada hasilnya tapi hasilnya dipaksakan oleh kandang ya ketika yang paling baik sibuknya sudah direncanakan sibuknya karena ada target target tertentu saya dari jam sekian ke jam sekian begini besok dari jam sekian saya berbuat ini targetnya ini sehingga dia satu bulan sudah menyelesaikan 20% daripada target itu berarti satu tahun sudah targetkan 50% daripada tejat ditanya orang sepertinya yang susah kita cari hari ini makanya sibuknya itu mempunyai target dan terencana itu masalah apakah dia golongan pertama golongan kedua golongan ketiga yang penting dia sibuk makanya dokter para dokter mengatakan justru orang-orang yang miskin tapi sibuk itu lebih bahagia daripada kaya tapi sibuk itu sudah banyak duit sudah punya pegawai punya perusahaan dia bingung makanya orang jempat ada orang jempat lebih kaya dari kita orang jempat punya beberapa perusahaan di Jepang termasuk di jabat juga pedawinya ribuan semua yang dia inginkan bisa dibeli itu namanya ada tapi dia pinok justru karena semua bisa dibeli itu ini dibeli ini dibeli itu sukur apa biometri dia kakuas beli itu makanya karena biometri dia stres karena stres itu lah dia bunuh diri bener jadi jadi di jempatkan pada jembatan khusus untuk orang lain stres mendingan orang-orang pendual asongan itu pak nah tol ini gak usah jauh-jauh ini loh pak pegawai pekerja pembuatan tol ini tol apa pak tol atau jalan raya tol 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 atas ya atau bawah atas mendingan itu pak dia siap malam pekerja itu masuk ke gawe pekerja kasar ya buat ton yang malam bekerja tapi bahagia mereka maksudnya secara fisik kalau mereka orang yang baik itu dia terus punya kesintitan punya target pedagang-pedagang asongan dia sering melihat seperti ke Jakarta itu banyak orang yang menawarkan air yang menerang menawarkan dagangannya jadi tengah-tengah jalan karena saya lihat saya lihat di bawah keret jenar matahari tapi kok sehat terus karena Nika kok sehat padahal sering lapak makanannya cuma nasi udo badan bukos sama sabel sehat kita-kita ini yang jarang bergerak jarang ke jenar matahari dari AC ke AC ya kemudian makanannya bergisio kok sakit-sakit ini kan batu-batu air tidak langsung angin pusing kebisa karena dia tetap tidur tidur semua hal memang Allah berbagi tugas ini kepada setiap orang ini maksudnya kenapa? karena sibuk maksudnya orang anggota tidak karena sering sakit karena tidak dia tidak punya kegiatan orang-orang tua di luar atau di sini di luar itu sudah pensiun jadi kegiasan kenapa? kalau pensiun tidak ada kegiatan dia akan dapat sakit orang yang dapat sakit itu dia dapat mati karena itu prinsipnya orang yang sudah pensiun dari pekerjaannya dimisun bukan untuk mencari kegiatan sosial di beberapa perusahaan yang saya masuk di situ biasanya pengurusmen di situ diambil dari pensiunan perusahaan itu banyak Pak PLN Toyota atau Perintah Astra atau Perintah Hujan dan ada beberapa perusahaan yang lain itu begitu kebiasaannya ini kan pensiunan ya sudah dari pada Bapak tidak ada kegiatan Bapak dia akan jadi pengurus masjid yang tidak ada gaji walaupun tidak banyak dan mereka setengah di rumah dan biasanya sehat para pengusaha makanan muslim kita lihat kadang-kadang dia sudah kaya tapi ikut menunggu di bengkel dia tidak kaya menunggu di bengkel jadi kasirnya kadang-kadang dulu saya lihat dia punya perusahaan punya toko buku kopi dia ikut melayani kedua ya ikut mentokopikan kadang-kadang ngecek bawahannya padahal bisa aja jadi rumah duduk-duduk pakai minum kopi lihat temisi bisa cuman kok enak gitu rasanya kalau tidak turun langsung ke bawah dan ngecek kerajaan dan itu harus dikaji rumah artinya orang islam itu tidak menanggur tetap walaupun di masa rumah masa pensiunan harus terus ada pekerjaan karena itu sehat kita punya pengajian yang bapak-bapak pensiunan khusus pensiunan rata-rata umurnya 70 tahun ke atas itu semangat-semangat ada pensiunan dari sebuah bank yang besar itu pengajian tiap bulan itu semangat banget mereka apalagi kalau saya bilang ke bapak-bapak kalau bapak di rumah itu anggur orang anggur itu banyak pikiran mikir cucunya mikir anaknya mikir kredit yang belum munas banyak pikiran makanya cepat sakit dan biasanya matinya lebih cepat makanya setelah bulan berikutnya yang pengajian semangat karena pada takut mati kenapa? karena dari rumah coba bayangkan dari rumah pagi-pagi bukan malam pagi kan ini yang bisa biasanya kan pagi-pagi yang persiapan mengaji itu kan mandi dulu makan dulu jadi pakaian yang baik kemudian kita pergi naik mobil atau apa terhasil matahari ya pun lihat jalan lihat suasana kota ada hibur ya nggak macet kemudian sampai saat ketemu dengan alamaternya dulu ya teman lama ketika dia bekerja itu nostalgia cerita berbagi bagi pengalaman cerita kamu dia seneng pak nah seneng itu lah yang kemudian buat dia sehat kegiatan itu bermanfaat walaupun sekedar mengisi wampu apalagi kalau kegiatan itu direcangankan baik-baik alhamdulillah ya banyak yang kemudian mengikuti jejak orang tua itu artinya makanya ketika sudah umur 10 tahun pun masih terus jadi justru karena aktif itulah sehat saya kadang-kadang merenungi pak memang segala sesuatu kalau nggak dipakai itu rusak contohnya saya pernah ke apa namanya tanya kepada dokter gigi dokter gigi ngatakan pak kalau gigi itu nggak dipakai untuk menyang itu akan terakhir bener bener ya gigi itu dipakai tungunya kanan kirinya seluruh kalau nggak tangan tangan kiri tapi bapak ke tangan kiri itu lebih sehat pak tangan karena segi pakai makanya rendah pakai tangan kiri supaya tangan kiri tidak tidak mati kutu karena jarang dipakai makanya orang kenapa olahraga itu memfusikkan tangan kaki badan supaya gerak kalau nggak gerak sakit makanya Imam Shafi mengatakan ini raitu mengatakan saya melihat air yang menggunakan itu rusak sebenarnya air yang mengalir itu bagus itu berapa ribu tahun yang lalu ya berapa abad yang lalu pada tahun beliau lahir pada tahun 150 150 hijri ya lahir kita sekarang sudah 1539 jadi hampir seribu tahun lebih Imam Shafi'i sudah menulis baik-baik sehernya perenungi arami alam yang diam matahari kalau diam di satu tempat ia akan manusia akan berbosan manusia akan berbosan maka mata itu bergerak malam berganti siang siang berganti mana jadi nyanyi suasana baru itu sehat makanya orang yang duduk di satu tempat kita akan berbosan pindah tempat nanti kita sampaikan kalau kita lagi belajar ya sutuk pindah tempat ganti suasana bapak kalau di Mejit aneh-maneh bosen sekali-kali pindah ke Mejit Alkolam sekali-kali ya begitu sebenarnya orang Alkolam sekali-kali pindah jadi ini ganti suasana pak dengan istrinya bosan dan sekali-kali nikah lagi ya banyak orang yang istrinya buah biasanya lebih mudah bersehat ada di suasana kemurahannya ini kemurahannya dan ini sudah diteliti juga jadi penting karena satu akad ada 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 pergerakan ada kegiatan ada pergerakan kemurah tempat Dari kit rambu ini di datang tidak 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 Jemaah di sekitar kita itu, siapa yang lebih panjang umurnya? Istrinya atau suaminya? Istrinya. Di dasar, di daerah di prakri, nanti di bukasi dimana saja. Tapi di akhir zaman nanti, perempuan lebih banyak dibanding suami. Selain itu mungkin ketentuan Allah, tapi ada penyebabnya. Satu penyebabnya apa? Karena ibu-ibunya suka bekerja. Dia dipiring, nyambung, dan nanti membersihkan rumah. Ibu-ibu itu lalu dinyum. Gak bisa lah. Dia beratur. Bapak-bapak cenderung dinyum. Bo, ambil mata. Ambil mata TV. Ambil apa dinyum? Terima mereta. Enggak gerak, masih di tempat hidupnya. Ibu-ibunya ya. Ternasuk keluarga saya. Ibu saya masih. Bahasa sudah meninggal dunia. Sangat sakit. Mungkin salah satunya orang-orang di suak. Bapak, ya. Karena yang satu sering bekerja. Yang satu masih kurang banyak gerak. Yang lebih terkena aku. Nyakit. Dan banyak contoh-contoh sekitar kita. Ya. Bahkan ini ada pak desa yang sudah berjajat. Meninggal dunia. Istrinya. Istrinya itu. Sudah masih saudara. Yang muridnya. Ya. Ya. Adik. Orang tua. Bapak masih hidup. Bapaknya sudah meninggal suami. Sudah meninggal dunia. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa. Memang salah satu faktor. Kita hidup sehat. Ya. Sesuai dengan Islam. Adalah banyak kegiatan. Minimal kegiatan fisik. Minimal berdiri mujid. Berdiri mujid kalau tidak terlalu jauh. Jangan langsung. Kalau jauh pikir. Naik sepeda. Ini salah satu. Mungkin ada grup disini ya. Pengurus mujid Al-Qurang. Mungkin disini juga ada. Itu suhu kabunya naik sepeda. Saya dengar yang lain. Pakai sepeda tiga. Seratus kilo. Seratus kilo. Seratus kilo. Seratus kilo. Sehat itu Pak. Bupi naik sepeda. Seratus kilo. Karena udah. Udah gak bekerja. Jadi. Ulang harga. Menurut-menurut-menurut tetap sehat. Baik. Ketirulah. Saya menyampaikan. Perkataan para ulama. Para ulama. Dulu merasa sedih. Ketika waktunya terbuang sia-sia. Bahkan mereka merasa berat. Waktunya berkurang. Akibat makan. Dia mengatakan begini. Namanya Usman al-Baklawi. Seorang ulama besar. Mengatakan. Jika datang waktu makan. Saya merasa seakan-akan. Ya. Nyawanku melayang. Seakan-akan. Nyawanku akan bebis. Ya. Karena sedih. Kenapa. Karena dimana makan. Ya. Saya telah perlu makan. Digir. Lama. Ada yang mengatakan. Kalau saya makan. Saya tidak bisa baca buku. Atau saya. Kalau saya makan. Waktu kemerojaan. Habis. Itulah biasa. Kalau kita bisa seperti itu. Udah biasa. Makanya. Kalau makan. Biar saya nyari. Ya. Cepat. Selesai. Dan nyari makan. Kalau malam-malam seperti ini. Makanya. Biar saya nyari makan. Tidak masalah. Tidak masalah. Cuma carilah makanan yang. Sudah jadi. Maksudnya. Tidak masalah. Tidak masalah. Makan saja. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah satu ikut Makam. Tidak masalah. 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 Jadi untuk makan malam saja. Tidak masalah. Bayangkan kalah. Jadi kitaل ishi. Terus saat ibn. Tapi kita buat kematian sis hatte. Hidup mereka makan malam. Kita akan terus itu kesatu. Sieap life. Terus satu jus itu dua jam ya Nah nyatanya habis itu makan Bahkan ada orang yang sekarang pak Tiba orang sekarang itu mau kopi Saya bilang, yuk kita kopi kemana Ke Jakarta, kopi dimana? Cuma kopi doang Makanya yang muncul kedai-kedai kopi itu Kusiba sebenarnya Kurang disitu lama-lama Saya membagi pengenangan saya di Indonesia pak Di Indonesia itu pak Sudah kedai kopi juga Namanya apa saya sampai ke 4 tahun lalu Sudah sepuluh tahunan ya Jadi di Indonesia itu banyak Di jalan-jalan untuk Paron-paron Yang sekedar untuk minum Minum aja, minum kopi kalau sekarang Disini ya, saya juga pakai kopi Ten, bintang jenis minuman Itu sambil mengisap Siisahan, siisahan juru Kayak Bila ini di pusat rokok Tapi ada Ada airnya Tapi juga ada Namanya nonton barang Nonton barang Bukan nonton barang PKI Saat itu dia 3 menit PKI disini ada program Nonton barang gak? Ada Itu kan, nonton barang Dan itu tiap malam Dan itu tiap malam Makanya di luar-luar orang kopi itu Tisunya besar Kalau disini ngobrol satu kan Itu tuh biasa orang Mesir Itu membuat orang Mesir kalah Dan itu Itu kerjaannya Yang efektif itu Belum ada maksiat Dan seterusnya Pokoknya Umat Islam ini penyakitnya Membuang-buang waktu Sehingga kalah Dimana-mana Makanya itu harus diperbaiki dulu Bagus juga halnya dengan Khalil bin Ahmad Ini ahli Ahli bahasa Arab Kenang ya ahli bahasa Arab Khalil bin Ahmad mengatakan Waktu yang paling berat bagi saya Adalah waktu makan Waktu yang paling berat Karena pasti menghabiskan Waktu yang banyak Ada seorang utama lagi Namanya Muhmiz Asali bin Muhmiz Itu menasihati kepada kita Jika kamu sedih Karena hartamu berkurang Makanya mestinya Anda Menangis Ketika Umurmu Berkurang Kita sedih lah Ada orang 100.000 Hilang sedih Ada orang 500.000 Hilang Ya sedih Karena kita tidak sedih Kalau waktu kita Satu jam Dua jam Gila Padahal Waktu itu Kata orang barat Adalah Wah Kita tidak bisa membahasarkan Kalau orang Islam Waktu itu adalah Ibadah Amal ibadah Kalau kita sia-sia Kan kita rutih Umur kita rutih lah Kita itu hidup Ya Sebentar saja Kalau kita terbang sia-sia Maka ruginya kita Ini sudah masuk tahun baru Kejadian Berarti Satu tahun Umur kita sudah berkurang Apakah Tahun 1439 Apakah tahun 1439 Apakah tahun Waktu kita sebaik-baik Kita mengumpulkan Yang pahala Sebanyak-banyaknya Sebelum menemui Allah S.W.T Imam Sulayn al-Razi Salah seorang ulama Madhusya Jadi ayah Selalu misi waktunya Dengan pekerjaan yang bermanfaat Ini ada cerita gini lah Saya pernah menceritakan Diceritakan oleh buruku Namanya Abu Farad al-Isfari Bahwa beliau Perusahaan keluar dari rumahnya Untuk suatu keperluan Kemudian tidak berapa lama Dia datang Dia mengatakan Saya telah membaca Subrit Al-Qur'an Selama saya jalan Misalnya dari Maghrib Kurang sebentar Ke rumah Naik mobil Naik motor Naik apa Ke rumah Misalnya balik lagi Karena rumahnya gak jauh Kerjaan ini butuh waktu Mahathir sama Ishak Sampai Ishak lagi di Naik-naik ini Sudah-sudah Gak ada perjalanan pak Bokok-gak ada itu Kita jalan gitu aja Gak kerjakan apa-apa Gak apa Tapi macet kayak gitu Kerjakan apa kita Makanya orang sekarang Habis umurnya Di jalan Saya Sering ketemu dengan Orang daerah Seringnya menjibirkan Jakarta itu Habis Setengah umurnya Di jalan Makanya dia tidak mau Bindah Jakarta Nah gimana itu di Jakarta Maka mari lah Kita manfaatkan waktu Waktu Maka kita ada Pembahasan khusus Memanfaatkan Waktu Waktu Yang mati Waktu Waktu wil fishing Waktu Waktu Mentatu Waktu Maka Untuk Macet Waktu Itu kita cuma nunggu, paling enak itu kita nunggu sesuatu, jangan nunggu, nunggu itu sesuatu yang paling menyatirkan walaupun cuma 5 menit namanya nunggu, itu pasti menyatirkan bagaimana supaya kita gak sakit, nanti ketika macet kita nunggu, kita sibukkan dengan kegiatan seakan-akan kita gak nunggu, kadang-kadang macet, macet sekali macetnya, jalannya macet, karena kita ada kerjaan kalau kita gak ada kerjaan, terang salah, makanya kayak gini Mak, kalau kita di wajik gak ada kajian di wajik nunggu isak lama Mak, gak usak-usak sih, nunggu isak karena gak ada kerjaan coba kalau kajian, perasaan baru menyampaikan bapak pertama, gak usah nah, perasaan ya, perasaan itu penting Mak perasaan baru bapak pertama belum selesai, sudah bisa kok, tenang, cepat nunggu, ya itu lebih enak Mak, dibanding kalau kita nunggu, silahkan nunggu, nanti nanti kita nunggu, katanya siap saling pohon terima kasih 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati